Intro PR Minhan Prabowo Tolak Kapal Cina Berlayar di Laut Indonesia Ada pekerjaan rumah yang sangat besar atau PR besar yang dimiliki oleh Menteri Pertahanan Minhan Prabowo Spianto Dalam hal menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Salah satunya adalah soal operasi kapal asing di perairan Indonesia Wakil ketama menggerindra Arif Puyono menjabarkan saat ini ada kapal asing milik Cina yang dibiarkan oleh Kementerian Perhubungan untuk beroperasi Ada henggi-penggi di Kementerian Perhubungan dengan membiarkan kapal kabel atau kabel ship menggelar kabel untuk sistem komunikasi kabel bawah laut Kata Arif dalam keterangan tertulis yang diterima oleh redaksi pada hari Kamis 21 November Kapal tersebut adalah kapal CS Bolt Maverick dengan bendera Panama dan beroperasi di perairan Batam dan Natuna Faktor tersebut bertentangan dengan aturan asas kabutage yang melarang kapal berbendera asing melakukan kegiatan bisnis dan pemasangan kabel bawah laut di perairan Indonesia Ia pun melanjutkan, asas kabutage di anu sejak tahun 2011 sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 Yang memberikan kekuatan bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam negeri sepenuhnya adalah hak negara pantai Artinya, negara pantai berhak melarang kapal-kapal asing berlayar dan berdagang di sepanjang perairan negara Indonesia Beroperasinya, CS Bolt Maverick akan banyak merugikan negara Indonesia Terutama perusahaan kapal kabel nasional Dari sisi perhatian yang juga dikhawatirkan digunakan untuk kegiatan mata-mata di Laut Natuna yang kaya konsumer daya alam Tegasnya, buat apa sih ada asas kabutage? Kapal berbendera Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah di negara sendiri Sambungnya, di sisi lain pemerintah juga harus mengutamakan kapal-kapal berbendera Indonesia dibandingkan dengan asing Jika memang asing beroperasi tentu harus dengan jatakan tetap tunduk pada asas aturan yang berlaku Karena itu ia meminta kementerian perhubungan untuk tidak mengeluarkan surat bersetujuan penggunaan kapal asing Begitu juga dengan kementerian pertahanan, jangan sampai mengeluarkan surat security clearance dan juga security officer Untuk kapal kabel CS Bolt Maverick milik asing yang akan melakukan kegiatan penggelaran kabel di wilayah perlahiran Indonesia Pungkasnya Sebelumnya Dalam KTT Minhan Saasean Minhan mengatakan bahwa Laut Cina Selatan menjadi fokus di dalam perteman tersebut Di tengah ketengangan yang sedang berlangsung dan juga potensi konflik di Laut Cina Selatan Menteri Pertahanan Singapura Nying Enghin Salah satu delegasi dari ADMM Plus 2019 menugaskan Pentingnya membangun kepercayaan antara militer ASEAN dan delapan mitra utamanya Dari sudut pandang ASEAN Kode etik untuk Laut Cina Selatan merupakan langkah yang penting untuk menyelesaikan gesekan antara Cina dan juga Amerika Tuturnya Dari sudut pandang Singapura Kode etik untuk Laut Cina Selatan harus substantif Efektif dan mematuhi aturan hukum internasional Ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi semua mekanisme Atau kesepakatan pembangunan konsensus Jika tidak langkah-langkah tersebut akan mengambang dan tidak memiliki posisi yang tegas Sementara menolak menggambarkan situasi di Laut Cina Selatan Sebagai ketegangan karena nyatanya saat ini tidak ada pertikaian NG pun menyebutkan bahwa potensi kecelakaan atau insiden Dan itulah yang dicoba untuk mitigasi Apakah itu hotline untuk ASEAN atau untuk beberapa proposal Semakin banyak jalur dan platform komunikasi yang telah dimiliki Maka akan mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan Sebelumnya pun pernah diberitakan bahwa sudah terjadi ketegangan di Laut Indonesia Vietnam Yaitu di zona ekonomi eksklusif Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Sonpok Bersepakat untuk menyelesaikan negosiasi batas ZEE Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Sonpok Bersepakat untuk menyelesaikan negosiasi batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE ke dua negara Pembicaraan bilateral tersebut dilakukan di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT Perserikatan Negara Asia Tenggara atau ASEAN ke-34 Yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada hari Sabtu 22 Juni Jokowi kepada Perdana Menteri Vietnam mengatakan baik Indonesia maupun Vietnam Kerap mengalami masalah perbatasan laut yang terjadi di ZEE masing-masing negara Oleh sebab itu, Jokowi pun menginginkan perundingan batas ZEE ini dapat segera diselesaikan dari kedua negara Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Vietnam Untuk dapat menyelesaikan perundingan batas ZEE Kata Jokowi Ada pun perundingan serupa dengan tetangga lain seperti Filipina telah dirampungkan kedua negara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan akan ada pertukaran dokumen ratifikasi saat kunjungan Menteri Luar Negeri Filipina ke Indonesia Pada bulan Agustus Persoalan ZEE memang kerap melanda Indonesia dengan tetangganya Seperti Vietnam dan juga Filipina Konsep ini pertama kali dikenalkan secara resmi pada Konvensi Laut 1982 Sebelumnya beberapa negara telah menggunakan batas 200 mil sebagai basis penetapan kedalatan lautnya Dilansir dari FAO Negara yang sebelumnya telah menggunakan panjang batas itu adalah Chile dan Peru pada tahun 1947 Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1983 Tentang zona ekonomi eksklusif Menjelaskan definisi ZEE adalah calur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia Dengan batas 200 mil laut dan diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia Zona ini pun meliputi dasar laut, tanah di bawah laut, serta air di permukaan laut Di dalam garis batas 200 mil tersebut Indonesia memiliki hak, juristisi hingga kewajiban Hak yang dimaksud dalam pasal 4 adalah eksplorasi dan juga eksploitasi Pengelolaan seberdaya alam hayati dan non-hayati hingga kegiatan lainnya terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi kawasan tersebut Kemudian hal-hal yang terkait juristiksi yang berhubungan dengan pembangunan pulau buatan, instalasi, serta bangunan lainnya Lalu penelitian ilmiah serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut masuk di dalam juristiksi Indonesia di dalam ZEE Hak dan kewajiban lain juga mengacu konvensi hukum laut yang berlaku Untuk pelanggaran laut yang dilakukan oleh kapal ikan asal Vietnam memang menjadi langganan penindakan aparat Indonesia selama ini Tercatat dari Oktober 2014 hingga Mei 2019, ada 294 atau hampir 57 persen kapal yang dimusnahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari Vietnam Terakhir, kapal perang Indonesia yakni KRI Cip tadi ditabrak oleh kapala dari pengawas perikanan Vietnam di perairan Natuna pada April lalu Sebenarnya dalam menonang tersebut, pemerintah memperbolehkan pihak asing beroperasi di wilayah ZEE Indonesia Namun hal tersebut harus berdasarkan izin dan persyaratan yang diberikan oleh pemerintah RI Dalam pasal 5 ayat 3, tangkapan ikan diperbolehkan apabila potensi jumlah tangkapan melebihi kemampuan pihak Indonesia untuk memanfaatkannya Sedangkan undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009 telah mengatur setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang beroperasi di ZEE Indonesia Wajib memiliki surat izin penangkapan ikan atau SIPI yang diberikan oleh pemerintah Selain itu pemerintah juga menetapkan standar jumlah anak buah kapal ABK kapal penangkap asing yang beroperasi di ZEE Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1983, pelanggaran yang dilakukan atas ZEE RI akan diganjar dengan pidana denda setinggi-tingginya 225 juta rupiah Sedangkan dalam undang-undang perikanan kapal penangkap ikan asing yang tidak membawa surat izin di ZEE akan dihukum lebih berat lagi Yaitu penjara 6 tahun dan denda 20 miliar Sengketa ZEE Sengketa antara Indonesia dan Vietnam bukan satu-satunya konflik batas ZEE antara keduanya Norwegia dan Rusia sempat memperebutkan ZEE di wilayah Laut Barents Sebelum keduanya bersepakat akan batas laut pada tahun 2020 Konflik ZEE antara Indonesia dengan tetangganya juga merupakan konflik laut yang lebih besar Yaitu perebutan Laut Cina Selatan Konflik batas Laut Cina Selatan diawali ketika tahun 2013 tentang Tiongkok membangun di Kepulauan Spartli dan juga Perassel Yang diklaim Tiongkok bagian dari Nine Dash Line atau peta garis demarkasi mereka Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia serta Taiwan lantas memprotes karena bertabrakan dengan ZEE mereka Wilayah konflik membentang dari Teluk Tonkin di Vietnam, Kepulauan Spartli, Perairan Filipina, hingga Natuna di Kepulauan Riau Jokowi bahkan pada tahun 2016 sempat menggelar rapat di Perairan Natuna, tepatnya di KRI Imam Bonjau Hal lainnya adalah pelanggaran laut yang dilakukan oleh kapal ikan asal Vietnam memang menjadi langganan penindakan aparat Indonesia selama ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!